. Ini pengakuan Simone Inzaghi soal Romelu Lukaku. Legenda Inter Milan Giuseppe Bergomi berharap bisa melihat Romelu Lukaku kembali ke Nerazuri. Bergomi juga mengungkapkan apa yang dikatakan Simone Inzaghi kepadanya tentang bintang Chelsea itu. Lukaku pernah menjadi bagian dari Inter selama dua musim. Dia tampil cukup tajam dan berhasil membawa Inter menjuarai Scudetto di musim lalu. Namun, kebersamaan Lukaku dengan Inter berakhir pada musim panas kemarin. Lukaku meninggalkan Giuseppe Meazza dan pindah ke Chelsea. Namun belum genap satu tahun, Lukaku dikabarkan sudah tidak kerasan di London dan ingin pindah. Striker timnas Belgia itu digosipkan bisa kembali ke Inter. Bergomi sangat senang apabila Lukaku benar-benar kembali ke Inter. Menurutnya, Lukaku bisa membuat perbedaan selama berseragam Nerazuri. Lukaku adalah yang terbaik di Italia, saya masih berpikir bahwa Inter akan menjadi tim lain bersamanya, kata Bergomi. Dengan segala hormat untuk Edin Zeko dan yang lainnya, Lukaku memiliki dampak yang berbeda dalam hal kekuatan, kecepatan, dan kepemimpinan. Dia memiliki Inter di tangannya. Jika ada syarat, saya akan membawanya kembali ke Inter. Simone Inzaghi sempat melatih Romelu Lukaku selama lebih dari seminggu sebelum sang pemain pindah ke Chelsea. Bergomi mengungkapkan apa yang dikatakan Inzaghi kepadanya soal Lukaku. Inzaghi mengaku kepada saya bahwa dia tidak pernah melatih striker yang begitu kuat meskipun bekerja dengannya hanya selama 10 hari. Lanjutnya. Data dan fakta seri A Juventus vs Inter Milan. Juventus akan menjamu Inter Milan pada pekan ke-31 seri A 2021-2022, Senin tanggal 4 April tahun 2022. Berikut beberapa data dan fakta yang melatar belakangi pertandingan Liga Italia di Allianz Stadium ini. Pada pertemuan pertama di seri A musim ini, pada pekan ke-9, Juventus meraih hasil imbang 1-1 di kandang Inter. Tertinggal oleh gol Edin Zeko menit 17, Juventus membalas lewat penalti Paolo Dybala menit 89. Juventus dan Inter musim ini juga bertemu di ajang Supercoppa Italiana. Juventus unggul lewat gol Weston McKennie menit 25, tapi Inter bisa berbalik menang lewat penalti Lautaro Martinez menit 35 dan gol ekstra time Alexis Sanchez. Dalam laga kandangnya melawan Inter Milan di seri A musim lalu, Juventus menang 3-2. Tiga gol Juventus dicetak oleh Cristiano Ronaldo dan Juan Cuadrado, dua, sedangkan dua gol Inter didapatkan melalui Romelu Lukaku penalti dan Giorgio Cielini bunuh diri. Juventus cuma kalah dua kali dalam 13 laga terakhirnya melawan Inter di semua kompetisi. Dilema transfer Inter Milan korbankan bintang demi Dybala. Melihat skema transfer Inter Milan yang cukup rumit musim panas mendatang, mulai dari korbankan sejumlah bintang demi Boyong Paulo Dybala. Jelang kompetisi musim 2021-2022 berakhir, Inter Milan memang jadi salah satu tim yang cukup disibukkan dengan sejumlah rumor transfer yang berpotensi besar bakal terjadi. Teranya Yong Dybala melainkan juga kedatangan Romelu Lukaku yang siap balikan ke Giuseppe Measa. Terima kasih telah menonton! Top untuk mengarungi musim depan dengan prestasi lebih baik. Arsenal telah kehilangan ex-kapten Pierre-Emerick Aubameyang yang memutuskan bergabung dengan Barcelona di jendela jual-beli pemain Januari lalu. Nama-nama seperti Kapten Alexandre Lacazette dan Eddie Enquetia, dua penyerang murni Arsenal saat ini, kontraknya akan berakhir ketika musim 2021-2022 rampum dan belum ada tanda-tanda ekstensi masa bakti. Menurut Calcio Mercato, Martinez masuk dalam teropong Arsenal, dan bahkan penyerang Argentina ini dijadikan sebagai prioritas transfer di musim panas nanti. Kendati Martinez memiliki kontrak jangka panjang di Giuseppe Measa, manajemen Arsenal saat ini sudah membuka pembicaraan dengan agen sang pemain dan menanyakan kemungkinan transfer di akhir musim. Laporan di Italia menyatakan, jika Inter benar-benar jadi mewujudkan perekrutan Paolo Di Bala dari Juventus secara gratis, mereka akan menguangkan Martinez demi menyeimbangkan pembukuan mereka. Arsenal jadi klub terdepan yang menginginkan tanda tangan Martinez. Martinez, 24 tahun, total sudah mencatatkan 39 penampilan bagi Inter di berbagai kompetisi resmi musim ini, dengan mengemas 16 gol. Terima kasih telah menonton!